Walaupun sudah melewati kehidupan rumah tangga selama tujuh tahun bersama, ternyata mahasayu dan juga lembu memiliki kegemaran yang sangat berbeda. Bahkan ya, keduanya mengatakan, mengatakan bahwa kalau mereka ini ya, kegemarannya itu bertolak belakang. Hah, bertolak belakang? Coba kita bertolak belakang. Itu kegemarannya, Bi? Iya. Di dalam pernikahan bukan berarti merubah total kepribadian serta hobi seseorang menjadi sama. Hal ini terbukti pada pasangan lembu Wiworo Jati dan Masayu Anastasia, yang ternyata memiliki hobi dan kepribadian yang sangat bertolak belakang logut people. Kalau gue, jual lelakinya lebih kayaknya gitu kan. Kayak gue emang gak tau ya, itu sisi kekelaki-lakian gue gitu. Gue suka banget adventure gitu. Maksudnya kayak hal-hal yang, karena kan orang-orang selama ini tau gue lebih kayak yang kayak perempuan, yang manis gitu. Kayak gue tuh sekarang lagi mulai menikmati kayak naik gunung. Terus gue lagi, gue lagi suka banget kayak lagi pengen latihan surfing. Terus kayak gitu, diving yang kayak gitu-gitu. Kalau dia gak bisa berenang, ngapain gak bisa berenang. Dia gak bisa berenang, terus dia lebih takut hitam daripada gue gitu kan. Jadi perjumpah kalau gue gak jadi kayak gue gak jadi gitu, kita liburan ini berdua gitu kan. Terus dia gini ya, gue inget, oh iya dia gak bisa berenang gitu kan. Terus dia gini, tapi kan panas banget. Oke, ntar gue kasih sunblock yang SPF-nya 100 ranking. Gue gak pengen banyak celaka. Di saat umur sudah tua, recovery-nya susah. Jadinya gue mencari pekerjaan atau aktivitas yang mungkin lebih menyalurkan hobi, tapi tidak berisiko gitu. Jadi memasak gue suka. Lebih kebalik ya jadinya ya. Dia suka masak gue. Gue adventure. Melihat sang istri mempunyai kegiatan ekstrim di alam terbuka dengan resiko tinggi, apa lembu pernah merasa khawatir dan melarang Masayu? Gak apa-apa sih kalau yang namanya hobi, pasti punya satu yang berlawanan sama kebiasaan gitu. Perempuan punya hobi ekstrim, gak masalah gitu. Kalau laki, wajar. Cuman mas gue, gue sih gak mengambil yang sisi ekstrim ya gitu. Karena hidup sehari-hari aja udah ekstrim gitu. Jadi mendingan tidak mau berisiko lah. Udah tua, udah banyak yang perhitungan. Hei, aku masih muda, Bu. Makanya karena dia masih muda, masih berpikirannya nekat, debas. Kalau gue, oke. Jatuh, tulang, recovery-nya lama, mendingan gak. Jadi lebih hati-hati aja sih. Karena dia lebih tua daripada gue. Jadi emang begitu. Tidak mau resiko gitu. Meski mengaku mensupport sang istri untuk menekuni kegiatan bersifat adventure, sebagai suami lembu tetap membekali Masayu dengan berbagai nasihat untuk meminimalisi resiko. Semua aktivitas itu pasti ada konsekuensinya sih gitu. Entah tangannya berat-berat, entah dia terkilir. Untung gue aranya cuek sih. Ketempelan bahkan. Jadi itu semua itu ada resikonya gitu. Jadi harus diantisipasi. Mau ke gunung, dingin, banyak maluk halus, balik-balik bisa ketempelan. Bener-bener banyak yang ketempel lah. Jadi ya resiko. Jadi harus mengantisipasi caranya. Gak boleh pikiran kosong, perut keisi, fisik harus kuat, perangkap. Nah jadi lebih ke sana. Jadi kalau mau perangkap, perangkap. Cuma gak boleh banyak pikiran kosong, kondisi. Harus fit juga gitu. Perbedaan di antara lembu dan Masayu ini cukup menjadi bukti. Jika perbedaan tidak menjadi penghalang bagi dua insan untuk bersatu ya Good People. Hih adventure lagi tuh ketempelan tadi. Ayo ikut yuk, ikut Masayu. Ini ajakin tuh. Enggak saya ikut lembu aja gitu. Lembu kan masak. Aduh. Masak-masak, masak, masak. Masak, makan. Aduh. Ini lah Bimi ikut. Eh. Mungkin itu salah satu cara dari seorang Masayu Anastasia juga untuk menjaga penampilannya. Supaya tetap fit, bisa terlihat tetap cantik.